Intro Selamat pagi pemirsa, kini kami kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam berita Lampung bersama saya Fika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama pagi hari. Seorang bega motor bersenjata api kecelakaan saat dikejar polantas Bandar Lampung. PPDB tingkat SMA di Bandar Lampung dimulai puluhan orang tua siswa kesulitan daftarkan anaknya secara daring. Pembangunan jalan raya kecamatan Bengkunat belimbing pesisir barat yang terisolir gagal karena terkendala perizinan. Polantas dan warga menangkap seorang begal motor bersenjata api di Jalan Harapan Jaya, Pada Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Bandar Lampung, Senin Sore, tersangka mendapat amuk masa. Tersangka bernama Febri Pratamba, berusia 23 tahun, warga anak Tuhan Lampung Tengah. Seorang temannya berhasil kabur. Tersangka ditangkap sebelum mendapatkan motor hasil kejahatan. Penangkapan berawal saat polisi akan menghentikan motor tersangka yang tidak dipasang plat nomor. Tersangka yang kabur dan dikejar polisi akhirnya kecelakaan dan ditangkap. Selain senjata api lengkap dengan peluruhnya, polisi juga menyita motor dan peralatan mencuri yang di seperangkat kunci letter T. Dikejar dari Sultan Agung masuk ke Jalan Sultan Haji, terus masuk ke Jalan Sepang Jaya, Harapan Jaya. Dari sana kita sambil dikejar terjatuh, kita tolong masyarakat, dibantu masyarakat untuk mengamankannya. Ternyata didapatkan senpi sama letter T. Ada berapa orang yang kita kejar tadi? Tadi berdua boncingan, yang satu yang bawa kendaraan sempat lari, yang tertinggal cuma satu ini. Penyidikan tersangka dilempahkan ke Satuan Reskrim Polresta Bandar Lampung. Polisi masih memburu rekan tersangka yang kabur ke tengah permukiman. Robila setiap melaporkan dari Bandar Lampung. Dua pencuri tepergok warga saat akan membawa kabur motor di depan sebuah kiosk di Jalan Sumatera, Lintas Barat, Kecamatan Gisting, Tanggamus, Senin Siang. Keduanya yang berupaya kabur itu, lalu ditangkap dan sempat diamuk masak. Beruntung polisi segera tiba dan keduanya langsung dievakuasi. Keduanya ditangkap setelah satu tersangka merusak kunci motor korban, sementara tersangka lain menunggu di motor. Keduanya ditangkap setelah satu tersangka lain menunggu di Jalan Sumatera. Polisi menyita kunci T, ponsel, dan dua unit motor milik korban dan tersangka. Menurut polisi, keduanya kerap mengincar motor yang diparkir pemiliknya tanpa kunci tambahan di pinggir jalan. Dua sudah dibentuk oleh tim khusus, yaitu dari Reskrim dan Satintel Kam. Jadi, sehubungan itu saat dipimpin Kasatintel, membutuhkan pelaku karena kedua pelaku itu dicurugai. Dan akhirnya, kedua pelaku melakukan pencurian dan tertangkap oleh tim khusus yang dipimpin oleh Kasatintel Kam. Kedua tersangka berinisial AD, berusia 17 tahun, dan Rizki 23 tahun, yang merupakan warga Kecamatan Wonosobo, Tanggamus. Tersangka Rizki merupakan residivis kasus Jambret beberapa waktu lalu. Kedua tersangka terancam hukuman, 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Selain Tanggamus, seorang pencuri juga ditangkap di Bandar Lampung. Prosek Tuduk Bentuk Selatan, Senin Siang, menangkap Henry Hermawan karena mencuri motor. Tersangka tidak melawan saat ditangkap di rumahnya di Kecamatan Bumiwaras. Polisi mencita satu unit motor dan peralatan mencuri. Seorang teman tersangka masih buron. Keduanya mencuri lima motor, tiga di Teluk Bentuk Selatan, dan dua di wilayah hukum Polsek Panjang. Terlihat jelas ciri-ciri pelakunya yang sedang melakukan aksi pencurian tersebut. Setelah mengetahui ciri-ciri dari rekaman CCTV, tim Resmo Polsek Teluk Bentuk Selatan langsung bergerak mencari keberadaan pelaku yang berdasarkan ciri-ciri pelaku identitas tersebut melakukan upaya paksa dan penangkapan terhadap pelaku tersebut. Motor yang disita telah diubah warnanya. Tersangka mengaku motor serianya akan dipakai sendiri. Identitas tersangka terungkap setelah terekam CCTV. saat mencuri motor di salah satu rumah di Kelurahan Gedung Pakuot, Teluk Bentuk Selatan. Tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Pabila S.T. melaporkan dari Bandar Lampung. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB tingkat SMA sederajat di Bandar Lampung Senin pagi dimulai. Di hari pertama, sejumlah siswa yang didampingi orang tuanya, banyak yang mendatangi sekolah, meski PPDB menerapkan secara daring. Salah satunya terpantau di SMA Negeri 8 Bandar Lampung. Menurut orang tua siswa, PPDB daring sulit diakses dan ada beberapa pertanyaan di dalam formulir pendaftaran yang sulit dipahami. Ada juga orang tua siswa yang mengaku mendaftar secara tatap muka lebih muda, karena jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi panitia PPDB. PPDB tingkat SMA digelar selama 3 hari dan berakhir pada tanggal 30 Juni besok. Kuota PPDB dibagi 4 kategori, yakni zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Kuota PPDB 2022 tingkat SMA selampung 77.226 siswa. Rinciannya untuk SMA 49.104 siswa dan SMK 28.122 siswa. Arsadisa Putra mengaporkan dari Bandar Lampung.